Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lasehat Kehidupan Misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ramalan Presiden 2024 menurut Denny Darko Pemilihan Umum Presiden atau Pilpres 2024 Tidak terasa sudah semakin dekat Menurut PKPU nomor 3 tahun 2022 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres 2024 Akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Secara serentak di seluruh Indonesia Namun hingga kini Nama kandidat yang akan menjadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 Belum dapat dipastikan Meskipun begitu Beberapa nama telah terdengar Berdasarkan hasil survei elektabilitas Bakal Capres tahun 2024 Seperti Anies Baswedan Prabowo Subianto Dan juga Ganjar Pranowo Ketiga nama tersebut memiliki peran Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini Ketiganya juga memiliki pendukungnya masing-masing Dapat dikatakan Ketiganya sama-sama kuat Sebagai bakal capres 2024 Sebuah video seorang magician Indonesia Denny Darko Mencoba membuat ramalan terhadap nama-nama Bakal Capres Pada pemilihan Presiden tahun 2024 Berdasarkan kartu tarot Dalam hal ini Ketiga nama tersebut Yaitu Anies Baswedan Prabowo Subianto Dan juga Ganjar Pranowo Seperti apa ramalan Denny Darko Tentang ketiga nama tersebut Untuk masa depan Indonesia Mulai tahun 2024 Berdasarkan kartu tarot yang pertama Denny Darko meramalkan Bahwa dalam pemiliu 2024 Ia melihat segala sesuatu yang terjadi Dikaitkan dengan emosi Dalam hal ini Bermaksud mengenai rasa yang pernah muncul Pada pemilu yang sebelumnya Yaitu tahun 2014 Dan tahun 2019 Yang pertama saya melihat Bahwa ini semua Adalah tentang emosi Ini semua adalah tentang perasaan Dan rasanya ini Masih akan tetap sama Maksudnya Rasanya itu bukan perasaan saya Tapi rasa yang akan muncul ini Masih akan tetap rasa yang muncul Seperti di dua pemilu sebelumnya Seperti pemilu di tahun 2014 Dan tahun 2019 Untuk Denny Darko Keadaan saat pemilu yang akan datang Dapat terlihat Masih terasa seperti pemerintahan Jokowi Ini semua hal dapat digambarkan identik dengan Jokowi Denny Darko menggambarkan Sosok Ganjar Pranowo Menjadi sosok The Next Jokowi Gubernur Jawa Tengah ini sangat identik dengan Jokowi Mengapa demikian? Ia mengatakan dilihat dari segi partainya Pembawaannya Serta pola komunikasi Ganjar Diidentikan dengan Jokowi Sementara Prabowo Yang pada awalnya tetap ada pendirian Dengan caranya sendiri Kini ia bergabung dalam kubu Jokowi Ketika ia menjadi Menteri Pertahanan Indonesia Kita katakan bahwa Ganjar Pranowo ini Adalah gambaran The Next Jokowi Karena secara sosok partainya Pembawaannya Dan juga pola komunikasinya Sangatlah Jokowi Sedangkan Prabowo yang dulu adalah Yang penting selain Jokowi Dulu adalah Prabowo Ternyata di perjalanannya ini Masuk ke kubu Jokowi Dan menjadi salah satu Menteri Dan juga pendukungnya Ujar Deni Darko Lalu bagaimana dengan Anis Baswedan? Deni Darko mengatakan Mantan Gubernur DKI Jakarta ini Masih dengan pendiriannya Untuk menjalankan tugas Seperti caranya sendiri Nah Anis Baswedan itu Tidak akan menjadi Anis Baswedan yang sekarang Jika dia tidak memposisikannya Sebagai anti Jokowi yang dulu Sudah diposisikan dengan anti Ahok Kata Deni Darko Sehingga dalam hal ini Kemungkinan masyarakat yang akan mendukung Ganjar Pranowo Bukan karena Ganjar sendiri Melainkan pendukung Jokowi Yang ingin meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi Pemilih Prabowo Pemilih Prabowo mengikuti apa yang ia lakukan Kini untuk mendukung Jokowi Di era Kabinet Indonesia Maju ini Saya katakan Sebenarnya disini semuanya adalah tentang Jokowi Mungkin yang memilih Mas Ganjar Bukan memilih Mas Ganjar Tetapi ingin meneruskan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Kata Deni Darko Nah siapa yang memilih Prabowo Adalah orang-orang yang memang akhirnya mengikuti Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Untuk mendukung Jokowi Sambung Deni Darko Sementara pemilih Anis Baswedan Akan mendukung dengan harapan Karena Anis dinilai tidak diidentikan dengan Jokowi Pendukungnya merupakan orang-orang yang memilih Karena tidak mengikuti cara Jokowi Saat memimpin negeri ini Siapapun yang memilih Anis Mungkin saja tidak secara langsung menyukai Anis Baswedan Dan melainkan memilih Anis Karena yang penting bukan Jokowi Atau bahu-bahu Jokowi Maka saya katakan Bahwa ini semua tentang emosi Dan tentang Jokowi Kata Deni Darko Dalam ramalannya Deni Darko menilai Bahwa kedepannya dapat dikatkan dengan pemerintahan Amerika Sebab ia mengatakan hal ini telah terjadi sejak Pada saat pemerintahan Presiden Suwarto Yang kepemimpinannya sangat mendukung Amerika Namun pada pemerintahan Jokowi ini Indonesia pelan-pelan mulai melepaskan Amerika Untuk berdiri sendiri Jika kita tarik lagi Ini tentang Amerika Dan apa yang bukan Amerika dan sekutunya Kita tahu bahwa kemerdekaan di 1945 ini Diteruskan dengan kepemimpinan Suwarto Yang tentu saja sangat pro dengan Amerika Lalu kemudian dilanjutkan oleh Pak Habibie Akan meneruskan yang tersisa Yang dilanjutkan oleh Bumega Yang mana kita tahu Bumega dan Gusdur ini adalah percobaan Indonesia Yang mencoba untuk berdiri di kaki sendiri Tapi ternyata tetap pada akhirnya Kembali ke Amerika Juga saat Pak SBY menjabat Ujar Denny Darko Nah pada saat Pak Jokowi ini Cengkeraman Amerika ini mulai sedikit berkurang Dan kita tahu Bahwa Amerika dan sekutunya Atau Barat ini Mencoba untuk menguasai Indonesia lagi Dengan cara menggoyangkan Apa yang menjadi kekuatan kita ini Pada pemilu 2024 Dapat dijadikan kesempatan kembali Bagi Amerika dan sekutunya Agar kembali ke Indonesia Maka kita akan tahu Bahwa pemilu 2014, 2019, dan 2024 Adalah tentang Amerika dan sekutunya Yang menginginkan cengkramannya kembali ke Indonesia Kata Denny Darko Terima kasih telah menonton